Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya Gusti 81 di video kali ini saya mau memperbaiki kepas angin yang sudah rusak ya kepas angin ini keadaannya mati total ya pasnya seret juga ya nih kotorannya aja udah tebel ya adalah sekitar 1 cm ini kotorannya debu-debunya ya Hai ini butap putarannya agak seret ya jadi pasti hiusnya diputus ya pasti ya karena tadinya terus anginnya macet ini guys kotorannya sampai 1 cm debunya kita bongkar dulu lihat dulu dalamnya ya sebelum dibersihkan kalau misalkan hiusnya yang putus kita bersihkan kita kalau yang gulungannya kebakar berarti ganti dinamo ya sebelum dibersihkan kita periksa dulu dinamonya minyaknya masih bagus apa bakar gitu ya ini agak syarat ya nih seperti biasa ya kalau pingin tanpa modal ini cuman dikasih minyak doang yang bisa minyak goreng bisa oli bekas juga bisa ini cara bukanya gini ya gunakan obeng min 2 biji ya cokel dari bawah atas terus coba lagi dari bawah jadi pasti keluar ya ada empat ininya ya kalau itu udah terlepas tinggal tarik ke atas ya ini dicabut juga ya ini bautnya lupa belum dibuka nah ini ya Oh guys dalamnya udah kotor banget ya ini bisa dibedari tanpa modal ya nol rupiah pakai minyak bekas ya pakai oli bekas coba itu tanpa modal nggak usah udah keluar duit tinggal kita jemper pakai kabel ya menitu ya jadi kekuatannya nggak lama nggak nyampe sebulan pasti macet lagi karena udah asnya sama bosnya udah kena gitu ya jadi saya ini juga mau diganti pakai bearing ya piringnya 608 Z Z ini buka ya bagian putar kanan kirinya ya Nah ini guys agak seret juga ini ternyata ini yang menyebabkan bios putus itu asnya udah kena gitu ya jadi seret ya nggak bisa berputar nah ini kalau dikasih minyak sebenarnya bisa juga muter ya buat seminggu atau dua minggu bisa buat sehari dua hari tapi kalau kelamaan nanti macet lagi pasti oke guys kita buka tempat bautnya ini ya karena ini mau dicuci jadi saya potong-potong kabelnya ya Hai jadi bodinya kita mau cuci dulu ya biar pinclong ini guys ternyata nggak ada kehidupan sama sekali ya ini sudah dipastikan piusnya yang putus ya yus itu sikring itu ya Hai kalau masih Indonesia nya sikring Hai jadi sebelum kena ke gulungan dinamo yusnya dulu putus cara sederhananya itu tinggal menjamper kabel ya kabel dari PLN yang ke dinamo digabungkan ke kabel salah satu kapasitor ya coba aja ya salah satu kalau yang satu mutarnya ke kanan berarti yang satu lagi mutarnya ke kiri gitu ya tinggal dicoba aja satu-satu satu-satu jadi kabel kan dari PLN ada dua nih yang ke langsung ke dinamo satu yang satu lagi ke saklar ya ke saklar 123 nah yang dipakai itu yang ke dinamo langsung ya biasanya ada yang warna hitam ke warna ada yang warna coklat gitu ya bergantung merknya ya ini guys nih ya ini kabel dari PLN ya ini yang langsung ke dinamo nih kalau kipas ini warna abu-abu ya langsung ke dinamo terus saya mau jamper ke kabel kapasitor ya ini warna coklat coba dulu ya warna coklat ya kalau putarannya searah jarumnya berarti udah bener ya kalau putarannya berlawanan arah jarumnya berarti tuker gitu ya ini mau cek aja dulu ya bisa nggak muter gitu ya ini di jamper langsung ya tanpa diganti bios ya nah ini ke kanan guys benar guys yang tadi ke kiri ya ini putaran ke kanan searah jarum jam ya jadi kita jadi saya biosnya nggak usah diganti lah langsung aja di jamper ini ini hasnya ya udah kena ternyata ini hasnya jadi kalau dikasih minyak pasti macet lagi ini udah kena ini udah kasar ya di amplas doang juga bisa sebenarnya di amplas tapi lah nggak bakalan lama tercuma ini guys ya dudukannya di amplas itu seperti biasa untuk dudukan dering sama lem ya ini yang penting ya ini jangan sampai oblah gitu ya harus ngepres gitu ya biar nanti presisi gitu jadi nggak bongkar pasang lagi ini saya lilitkan tiga lapis ya isolasinya ngepres banget jadi nggak bisa diputar jadinya seperti biasa ini kasih ganjal dulu ya biar ketekan gitu sama itu ganjalnya jadi bearingnya biar ketekan otomatis ketekan ya tidak otomatis nempel kedudukan saya cuci dulu ininya kipasnya ketekan kotorannya tebal banget ya ini harusnya pakai sabu pakai rimsor ya saya direndam dulu biar pencolong ya jadi saya copot-copotin kabelnya semuanya ya nanti di setting ulang ya ini ya udah selesai ya mencucinya udah pincolong ya lumayan juga keras-keras gitu ini ya kotorannya mungkin udah lama kotornya ini guys ya saya udah kasih lem udah kasih bearing ya ini baru sedikit dulu ya karena buat dudukannya ya biar nggak biar gampang gitu dudukannya jadi ini kan naik kepres banget ya jadi lemnya baru sedikit ya ini guys ada kesalahan ini nyambutnya terlalu tarik jadi gulungan ikatan gulungannya terbuka ya jadi saya harus ikat kembali ya untung aja nggak ada yang putus ya tuh gulungannya ketarik jadi ikatnya pada matah gitu ya mungkin udah kering gitu ya udah lama ini jangan sampai lupa copot lagi ya spasi yang disininya ya ini saya tiga lapis ya itu yang pentingnya ya yang pentingnya ini bagian pentingnya ya kalau nggak dipakai solasi dulu tuh nyari senternya susah ya kalau pake inian udah dijamin pasti senter ya lemnya ya baru sedikit ya sengaja ya ini guys nih ini talinya ya pada putus ya jadi saya harus ikat lagi ya ikat lagi pake benang gitu ya benang tukang bangunan gitu ya warna putih ini guys saya udah kasih lem lagi ya lemnya ini warna abu-abu ini ya bukan merk dextone lemnya ya ini lem baru saya nyobain lem merk Cina ya saya beli di online shop ya harganya 35 ribu ya 2 biji ya 35 ribu penggunaannya lebih bagus ini ya kayaknya gitu saya baru cobain ya ini guys kita rakit ulang kembali ya setting ulang kembali karena ini udah satu hari kemudian ya udah kering lemnya jadi saya pasang kembali ya ini guys ya udah di udah dijamin muter ini ya kita pasang kembali ini ya kabel yang biru itu kabel jumper ya kabel jumper ke kaki kapasitor ya ya guys hasilnya ya tes udah bagus ya anginnya kencang sekali ya nomor satu paling kencang nomor dua sedang nomor tiga agak lambat ya paling kencang nomor satu ya enteng banget petaranya ya Alhamdulillah berhasil gitu ya terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya wassalam nah ini guys bosing yang aslinya ya saya buang ya nggak dipakai lagi ya saya buang aja ini ya Nengklik dukung dan akhirnya dukung dan kayak 시alin Tebu We 次 Terima kasih.